Siapa di sana? Beraninya kamu menyakiti zombiku? Tunjukkan dirimu. Saat dia meraung, dia dengan cepat membentuk segel dengan telapak tangannya. Segera, aura kematian yang tak ada habisnya mengelilingi zombie ungu dan memadamkan api hitam. Lalu, dia melihat ke samping dengan tatapan muram. Di sana, ia menemukan seorang pemuda berdiri dengan seekor ular merah bertanduk empat. Siapa kamu? Beraninya kamu mengganggu urusanku. Apakah kamu ingin mati? Suara pria berjubah hitam itu suram. Di saat yang sama, dia terkejut karena pemuda itu bisa melukai zombie ungu miliknya. Kita harus tahu bahwa zombie ungu miliknya sangat menakutkan. Para murid inti dari sekte alkimia sebelumnya tidak dapat melukainya sama sekali. Kini, pemuda yang muncul entah dari mana itu bisa melukai zombinya. Sungguh mengejutkan. Orang yang menyerang secara alami adalah Lin Suan. Ketika dia mendengar auman pria itu, dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya, siapa kamu? Huff, kamu tidak berhak mengetahui siapa aku. Beraninya kamu mengganggu urusanku. Kamu akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Pria berjubah hitam itu mendengus. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Maka kamu juga tidak berhak mengetahui siapa aku. Namun, karena Anda berani memprovokasi murid dan zong, saya jamin Anda akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan juga. Lin Suan berkata perlahan. Dia membalas perkataan pria itu. Kamu mendekati kematian. Pria berjubah hitam itu sangat marah. Di sisi lain, ketiga murid dan zong yang terluka sangat gembira. Pemuda itu ternyata adalah murid dan zong. Itu adalah kabar baik. Namun, yang membuat mereka bingung adalah mereka tidak mengenali pemuda di depan mereka. Mungkinkah dia menjadi murid batin ya? Begitu mereka memikirkan hal itu, mereka segera menolak gagasan itu. Bagaimana seorang murid batin bisa mengalahkan pemuda berjubah hitam ini? Dia harus menjadi murid inti. Mereka mendengar bahwa ada murid inti baru-baru ini. Seharusnya itu dia. Mereka berdiskusi dan akhirnya membenarkannya. Di sisi lain, pria berjubah hitam itu ingin menyerang. Namun tiba-tiba, suara aneh terdengar dari jauh. Tiba-tiba, ekspresi pria berjubah hitam itu berubah. Nak, kamu beruntung kali ini. Lain kali kita bertemu, aku akan membunuh kalian semua dan mengubah kalian semua menjadi mumi. Dengan itu, dia mendengus dingin. Ki kematian tanpa batas menyebar dari tubuhnya, menyelimuti semua mumi. Kemudian, dengan sekejap tubuhnya, dia berubah menjadi cahaya hitam dan meninggalkan tempat itu. Melihat pria itu telah pergi, ketiga murid inti menghela nafas lega dan duduk di tanah. Satu demi satu, mereka mulai meminum pil untuk menyembuhkan lukanya. Pada saat yang sama, mereka memandang Lin Suan dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih atas bantuanmu, saudaraku. Tidak apa-apa, Lin Suan tersenyum. Kamu bilang kamu adalah murid dan song. Mungkinkah kamu murid inti baru itu, Lin Suan? Tanya seorang wanita yang mengenakan rok merah. Itu aku, Lin Suan mengangguk. Seperti yang diharapkan. Mereka bertiga saling memandang dan membenarkan pikiran mereka. Kekuatan saudara Lin sangat kuat. Dia benar-benar melukai zombie umu itu dengan satu gerakan. Kami hanya beruntung, kata Lin Suan. Bagaimana kamu bertemu pria itu? Setelah itu, beberapa dari mereka mengobrol dan bertukar informasi dengan cepat. Ternyata orang-orang ini hanya bertemu secara kebetulan. Mereka sama sekali tidak mengetahui latar belakang pemuda berjubah hitam itu. Lin Suan menganggup dan bersiap untuk pergi. Namun, pada saat itu, seorang murid berkemeja hijau tiba-tiba gemetar. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan dan naga merah terkejut. Dua murid lainnya juga cemas. Mungkinkah karena ki kematian tadi? Lin Suan mengerutkan kening. Namun, murid berjubah hijau itu sudah tidak sadarkan diri. Dia terus berguling-guling di tanah dan mengejang. Dengan susah payah, dia berteriak, Pil, beri aku pil. Mendengar itu, ekspresi wanita berbaju merah dan murid lainnya berubah. Adapun Lin Suan, dia dengan cepat mengeluarkan beberapa ramuan penyembuhan dan menyerahkannya. Namun, murid berjubah hijau di tanah dengan cepat dibuang. Matanya merah dan ekspresinya garang saat dia berteriak, Beri aku pil. Melihat adegan ini, Lin Suan mengerutkan kening. Situasi ini terlalu aneh. Apa yang diinginkan pihak lain? Dia berbalik untuk melihat wanita berbaju merah. Dia berbicara tentang pil gelombang biru. Wanita berbaju merah itu menghela nafas. Saudara Lin, menurutku kamu seharusnya mendapatkan pil Blue Wave. Aku tidak tahu apakah kamu sudah meminumnya. Kalau belum, kamu bisa meminjamkannya dulu. Apa? Pil gelombang biru. Murid Lin Suan menyusut. Dia sangat terkejut. Bagaimana situasi aneh ini ada hubungannya dengan pil Blue Wave? Apa yang sedang terjadi? Apa hubungannya dengan pil Blue Wave? Lin Suan bertanya dengan cepat. Saya sudah menelan pilnya. Saya tidak meminumnya sekarang. Wanita berbaju merah itu menghela nafas. Kakak senior tadinya akan meminum pil gelombang biru, tetapi pil itu dihancurkan oleh zombie. Tanpa pil gelombang biru, saya khawatir hari-hari mendatang akan sangat sulit. Kau tahu? Itu. Adik perempuan. Wanita berbaju merah ingin mengatakan sesuatu, tapi dia diselak oleh murid di sampingnya. Kemudian, pemuda itu menatapnya. Tiba-tiba wanita berbaju merah itu kaget. Dia menyadari bahwa dia telah berbicara terlalu banyak. Lalu, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Bukan apa-apa. Saudara Lin, kamu akan memahami hal-hal ini sendiri di masa depan. Murid lain berjalan dan melihat ke arah murid berjubah hijau yang berteriak dan kejang di tanah. Kemudian, dia memukulnya dengan telapak tangannya dan membuatnya pingsan. Saudara Lin, kita tidak bisa pergi bersama. Saya harus membawanya kembali ke sekte. Murid itu menangkupkan tinjunya dan berkata. Kemudian, dia pergi bersama murid berjubah hijau yang tidak sadarkan diri dan wanita berbaju merah. Adapun Lin Suan, kerutannya semakin dalam. Apa maksudnya? Tiga orang di depannya jelas tahu sesuatu, tapi mereka tidak mau memberitahunya. Mungkinkah mereka takut akan sesuatu? Dan apa hubungan antara murid yang kejang dan pil Blue Wave? Yang mereka maksud adalah murid berjubah hijau itu memiliki pil gelombang biru, tetapi pil itu dihancurkan oleh zombie. Itu sebabnya dia tidak mengambilnya. Tapi kenapa ini bisa terjadi jika dia tidak mengambilnya? Wajah Lin Suan berubah jelek. Mungkinkah setelah meminumnya sekali, dia akan menjadi gila jika tidak meminumnya lagi? Ketika dia memikirkan hal ini, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Dia sepertinya menemukan sesuatu yang sangat menakutkan. Jika ini benar, maka ini akan menjadi masalah yang menggemparkan. Kita harus tahu bahwa semua murid inti di Danzong telah meminum pil gelombang biru. Bahkan para tetua pun telah mengambilnya. Jika pasokan pil gelombang biru dihentikan suatu hari nanti, bukankah itu berarti seluruh eselon atas Danzong, termasuk para murid elit, akan menjadi gila. Ketika dia memikirkan hal ini, Lin Suan berkeringat dingin. Untungnya, seni panjang umur miliknya sangat misterius. Itu secara langsung menolak pil blue wave. Jika tidak, kondisinya tidak akan baik saat ini. Sial, apa yang terjadi? Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi di Danzong? Wajah Lin Suan sangat suram. Dia menyadari bahwa dia sepertinya terlibat dalam konspirasi besar. Mungkinkah New Wolf Gojoseon menemukan ini saat itu, dan itulah sebabnya dia diburu. 1582 Wajah Lin Suan sangat suram. Dia menyadari bahwa dia telah terseret ke dalam konspirasi besar. Mungkinkah New Wolf Gojoseon menemukan ini saat itu, dan itulah sebabnya dia diburu. Mungkin itu benar. Di sampingnya, Naga Merah juga berkata dengan suara rendah, sejujurnya, dia belum pernah melihat hal aneh seperti itu. Nak, kamu harus hati-hati. Pil gelombang biru ini sepertinya membuat ketagihan. Ekspresi Naga Merah itu serius. Bahkan Raja Bintang 4 pun tidak bisa menghindarinya. Siapa yang berhasil? Sial, aku tidak menyangka New Wolf Gojoseon menyembunyikan konspirasi sebesar itu. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Nak, belum terlambat bagi kita untuk kabur sekarang. Naga Merah mengingatkannya, Lagi pula, kamu tidak meminum pil gelombang biru, dan Sekte juga tidak mengetahuinya. Jika kita pergi sekarang, mereka juga tidak akan mengetahuinya. Tetapi jika kita tinggal terlalu lama, saya khawatir akan terjadi sesuatu. Iya nak, situasi ini terlalu aneh. Hei itu juga mencoba membujuknya. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak apa-apa, tidak ada bahaya sekarang. Saya ingin melihat apa yang ingin dilakukan Dan Zong ini. Dia menyadari bahwa ada konspirasi besar tepat di depannya. Sejujurnya, dia sangat ingin mengungkapnya. Namun sebelum itu, dia harus menjadi kuat. Ayo pergi dan jelajahi makam kuno dulu. Kita akan membicarakan tentang Dan Zong setelah kita kembali. Setelah itu, Lin Suan dan Naga Merah bergerak lagi dan terbang ke depan. Suara mendesing. Lin Suan dan Naga Merah mendarat di puncak gunung dan melihat ke depan. Mereka sudah sangat dekat dengan pusat gunung Feng. Saat ini, asap hitam memenuhi langit, dan udara dipenuhi aura hantu yang pekat. Itu menakutkan dan sangat menindas. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas maju. Lin Suan dan Naga Merah tidak ragu-ragu dan juga terbang ke depan. Ketika Lin Suan mendekat, dia bisa merasakan aura hantu di sekitarnya melonjak ke arahnya, seolah ingin melahapnya. Dengan mendengus dingin, dia mengaktifkan jiwa pedang naga besar, dan cahaya pedang tajam melonjak, memotong semua kikematian di sekitarnya. Namun, saat ini, banyak seniman bela diri terbang melewati Lin Suan. Ketika mereka merasakan kultifasinya, mereka langsung mencibir. Huh, Raja Bintang Dua saja yang berani datang ke sini. Anda sedang mendekati kematian. Jangan khawatirkan dia. Sebentar lagi, dia akan ditelan oleh Goski dan menjadi zombie. Beberapa dari mereka mencibir dan pergi sambil tertawa. Lin Suan tidak memperhatikan orang-orang itu. Sosoknya berkedip-kedip saat dia langsung memasuki pusat gunung Feng. Puncak gunung hitam itu tingginya ribuan kaki. Itu seperti pedang iblis yang berdiri di tanah, memancarkan aura yang sangat deras. Aura itu sangat menakutkan. Raja biasa bahkan tidak berani mendekatinya. Tak jauh di depan, sekelompok orang berdiri. Mereka lah yang mengejeknya sebelumnya. Saat ini, orang-orang itu juga sedang melihat sekeliling. Ketika mereka berbalik dan melihat Lin Suan, mereka mencibir lagi. Kamu semut, kamu benar-benar berhasil masuk. Benar-benar kejutan. Huh. Terus, Raja Bintang Dua yang datang ke sini sedang mencari kematian. Itu adalah sekelompok sembilan pemuda. Masing-masing luar biasa dan memiliki aura yang kuat. Apalagi ada sulaman bulan di lengan baju mereka. Jelas sekali, mereka berasal dari sekte yang sama. Nak, aku tidak menyangka kamu seberuntung itu bisa datang ke sini. Namun, jika kamu melanjutkan, kamu juga akan mendekati kematian. Mengapa kamu tidak bergabung dengan kami dan menjadi budak kami? Dengan begitu, kamu bisa mempertahankan hidupmu. Jika Anda melayani kami dengan baik, kami mungkin akan memberi Anda satu atau dua harta. Siapa tahu? Saat ini, seorang pemuda di depan berkata dengan dingin. Lin Suan berkata dengan dingin, bergabung denganmu. Menjadi budak, kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku akan memberimu waktu tiga detik untuk menghilang dari pandanganku. Aku tidak ingin membunuh siapapun sekarang. Namun, jika kamu terus bersikap sombong, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Oh, kamu berani mengancamku. Pemuda itu mencibir. Yang lain juga mencibir dengan jijik. Nak, tahukah kamu situasi di depanmu? Apakah kamu tahu siapa kami? Apa basis budidaya Anda? Beraninya kamu mengancam kami? Anda benar-benar tidak tahu cara mengejak kata, kematian. Nak, aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah dan minta maaf. Patahkan salah satu lenganmu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, pria muda itu sangat arogan saat dia menatap Lin Suan. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia dikirim terbang karena sebuah tamparan. Separuh wajahnya hancur, dan dia pingsan. Itu tentu saja perbuatan Lin Suan. Dia menamparkan pihak lain hingga pingsan, dan kemudian tatapannya menyapu sekeliling seperti kilat. Dia berkata dengan dingin, aku tidak ingin melakukan apapun, tetapi kamu sudah bertindak terlalu jauh. Karena itu masalahnya, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Saat dia berbicara, tubuhnya bergerak seperti kilat dan dengan cepat berlari ke depan. Kamu mendekati kematian. Orang-orang itu sangat marah. Mereka tidak menyangka pihak lain akan berani menyerang dan bahkan berhasil. Tangkap anak itu dan bunuh dia. Mereka melakukan serangan balik. Namun, di saat berikutnya, semua orang menyesalinya. Karena Lin Suan terlalu kuat, dia menaklukkan mereka semua dengan mengangkat tangannya. Semuanya menutupi wajah mereka dan meratap di tanah. Lin Suan tidak membunuh mereka, tapi dia juga tidak menunjukkan belas kasihan. Semua orang ini terluka parah. Mustahil. Brengsek. Ini tidak mungkin. Kamu hanyalah Raja Bintang 2. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Siapa sebenarnya kamu? Orang-orang ini berteriak ngeri. Mereka tidak percaya bahwa Raja Bintang 2 bisa sekuat itu. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Lin Suan mengangkat kakinya dan mengirim mereka terbang dengan tendangan. Namun, cincin penyimpanannya tertinggal. Lin Suan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mencari dengan cepat dan mengambil semua hal yang berguna. Adapun cincin penyimpanan, mereka dibuang oleh Lin Suan. Pertama, dia memiliki wilayah raja yang dapat menyimpan sesuatu. Kedua, cincin penyimpanan mungkin telah disegel oleh tetua sekte tersebut. Dia tidak mau mengambilnya. Dari cincin penyimpanan orang-orang ini, dia menemukan 50 kristal dewa di bawah standar yang kualitasnya tidak baik. F. Itu saja. Kamu benar-benar miskin. Naga merah itu mengerutkan bibirnya dan memandangnya dengan jijik. Engah. Mendengar hal tersebut, para pemuda yang terluka parah itu muntah darah dan pingsan. Adapun Lin Suan dan naga ilahi merah tua, mereka membawa barang-barang itu dan meninggalkan tempat itu dalam sekejap. Kemudian, dia dan naga merah berangkat ke kedalaman gunung Feng. Selama ini, mereka diejek oleh banyak orang, tetapi mereka semua diusir oleh Lin Suan. Tentu saja, setiap orang yang mengejeknya akan menanggung akibat yang menyakitkan. Ada cincin penyimpanan di mana-mana. Lin Suan juga memperoleh ratusan kristal subilahi berkualitas tinggi, yang diserapnya satu per satu. Kekuatan dan kultifasinya juga meningkat secara bertahap. Saat ini, wilayahnya sangat stabil, dan kekuatannya juga meningkat sampai batas tertentu dibandingkan sebelumnya. Namun, pada saat ini, Lin Suan mendengar suara pertempuran datang dari gunung di depannya. Dia dan naga merah terbang dan menemukan bahwa banyak orang berebut kristal sub dewa. Setelah mencari dengan cermat, mereka menemukan bahwa orang-orang itu sedang berebut kristal sub ilahi. Kali ini, ada banyak kristal sub divine. Ada tiga orang. 1583. Meskipun Lin Suan telah memperoleh ratusan kristal dewa di bawah standar berkualitas baik, mereka tidak dapat dibandingkan dengan satu kristal dewa di bawah standar tingkat tertinggi. Nak, barang bagus. Naga merah itu meneteskan air liur. Mata Lin Suan juga terbakar oleh keinginan. Karena mereka telah menemukannya, mereka tidak akan melewatkannya. Keluar dari sini, itu milik sekte cahaya emas. Raungan marah terdengar. Kemudian, beberapa pemuda berjubah emas muncul. Tubuh mereka bersinar seperti matahari, menerangi sekeliling. Aura mereka sangat kuat saat mereka bergabung. Apa, sekte cahaya emas? Melihat itu, banyak orang yang merasa ngeri dan segera mundur. Huh, jadi bagaimana jika Anda memiliki sekte cahaya emas? Kultus penyembah bulan kami menginginkannya. Keluar dari sini jika kamu tidak ingin mati. Di sisi lain, terdengar suara arogan. Kemudian, beberapa seniman bela diri yang kuat muncul. Aura kuat mereka meruntuhkan kehampaan. Tiba-tiba, lebih banyak orang mundur. Baik sekte cahaya emas maupun kultus penyembah bulan adalah sekte besar. Mereka sangat menakutkan. Sekte lokal di sekitarnya bukanlah tandingan mereka. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mundur sementara. Namun, kekuatan kristal sub-define terlalu menggoda. Setelah beberapa diskusi, mereka memutuskan untuk membentuk aliansi untuk melawan sekte cahaya emas dan pemujaan bulan. Persekutuan, Anda sedang mendekati kematian. Membunuh. Dalam sekejap, ketiga kekuatan itu bertarung dengan sengit. Energi mengerikan menyebar ke segala arah seperti gelombang pasang yang mengamuk. Darah muncrat dan mewarnai langit menjadi merah. Jeritan terdengar. Tidak lama kemudian, banyak seniman bela diri yang pingsan. Pada saat itu, keserakahan sifat manusia terlihat jelas. Semua orang tampaknya berada dalam hirup pikuk pembunuhan saat mereka berjuang mati-matian untuk mendapatkan kristal tersebut. Lin Suan dan naga merah bersembunyi di kegelapan dan siap menyerang. Namun, pada saat itu, suara mengerikan lainnya terdengar. Kedengarannya seperti auman hantu yang ganas. Itu membuat kulit kepala terasa kesemutan. Hahaha. Tiga kristal sub ilahi. Saya tidak menyangka keberuntungan saya begitu baik. Suaranya sangat ganas. Kemudian, gas hitam muncul di kehampaan dan membentuk sebuah tangan besar yang menggenggam ke bawah. Kamu mendekati kematian. Letakkan. Keluar dari sini. Para seniman bela diri dari sekte cahaya emas, kultus penyembah bulan, dan pasukan sekutu meraung. Mereka telah berjuang begitu keras dan belum mendapatkan kristal tersebut. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain ikut campur? Di saat berikutnya, para seniman bela diri ini bergerak satu demi satu, melancarkan serangan kuat yang membombardir langit. Bang-bang. Ledakan mengerikan terdengar. Jauh di langit, angin kencang bertiup, guntur bergemuruh, dan energi meledak. Namun, energi mengamuk tidak mampu menghentikan angka itu. Orang misterius itu seperti hantu. Membawa energi yang sangat besar, dia dengan cepat tiba di langit. Apa? Dia sebenarnya baik-baik saja. Bagaimana ini mungkin? Para seniman bela diri di sekitarnya tercengang. Bahkan jika mereka adalah seniman bela diri Raja Rilem Bintang 4, mereka masih akan menderita jika terkena serangan ini. Namun, tidak terjadi apa-apa pada pihak lain. Ini sungguh tidak terbayangkan. Pada saat ini, semua orang melihat ke langit. Bahkan Lin Suan dan naga merah, yang bersembunyi di kegelapan, mendongak. Di langit, ada sosok aneh. Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah hitam. Matanya dingin dan jahat. Dia tidak melayang. Sebaliknya, dia sedang duduk bersila di atas zombie ungu. Zombie ungu itu sangat tinggi. Seluruh tubuhnya berwarna ungu, dan berkilau dengan kilau logam yang dingin. Di saat yang sama, ia juga memiliki aura yang sangat dingin. Siapa kamu? Melihat pemandangan aneh ini, penonton merasa kulit kepala mereka mati rasa. Murid sekolah cahaya emas meraung dengan marah. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Anda hanya perlu tersesat dan meninggalkan tiga kristal sub ilahi tingkat tertinggi. Beraninya kamu. Kamu mendekati kematian. Nak, kamu terlalu sombong. Raungan marah terdengar. Pada saat ini, murid dari kultus penyembah bulan berkata, kamu juga mencibir. Meskipun kamu kuat, kamu tidak dapat menahan serangan kami. Jika kamu tidak ingin mati, pergilah sekarang. Huh, kamu sendirian dan kamu ingin mendapatkan tiga kristal sub ilahi tingkat tertinggi. Anda benar-benar tidak tahu cara mengejak kata, kematian. Dasar sekelompok idiot. Siapa bilang aku sendirian. Di langit, pria berjubah hitam itu mencibir. Lalu, dia melambaikan tangannya. Tiba-tiba, sebuah gulungan hitam berkibar tertiup angin. Saat berikutnya, cahaya hitam bersinar. Enam mumi terbang keluar dari gulungan itu. Masing-masing tampak ganas dan jahat. Ini. Para seniman bela diri di bawah terkejut. Seru murid sekolah cahaya emas. Jalan hantu mayat. Kamu dari Salt Ridge. Mereka memang kaget. Di hutan belantara timur, jarang sekali terdengar sekte manapun yang mempraktekkan jalan hantu mayat. Namun, Salt Ridge berbeda. Ada banyak sekte seperti itu. Oleh karena itu, para murid sekolah cahaya emas berseru. Huh, itu hanya hantu. Kamu ingin menggunakannya untuk mengalahkan kami. Lelucon yang luar biasa. Murid dari kultus penyembah bulan mendengus. Lihat aku menghancurkan zombiemu. Tiba-tiba, tiga murid kultus penyembah bulan melangkah maju. Dengan lambayan tangan, api muncul di langit dan menyapu ke arah langit. Huh, zombie takut dengan api dan petir. Kami akan menggunakan api untuk membakar mumi Anda. Yang lainnya menghela nafas lega. Memang benar, mumi-mumi ini takut dengan kekuatan yang Saat ini, api di langit pasti akan membakar mumi-mumi itu menjadi abu. Namun, pemuda berjubah hitam di langit mencibir. Senyuman menghina muncul di wajahnya. Saat berikutnya, dia membentuk segel dengan tangannya. Tiba-tiba, enam mumi di langit mengangkat tangan. Bola cahaya hitam keluar dari telapak tangan mereka. Bola cahaya ini semakin membesar. Mereka menghubungkan dan mengepung ke enam mumi itu sepenuhnya. Kemudian, mereka menyebar ke segala arah. Saat berikutnya, pertahanan hitam terbentuk. Tiba-tiba, api di langit meledak di pertahanan hitam dan menimbulkan gelombang besar. Namun, tidak pecah. Itu diblokir di luar. Apa? Dia memblokirnya. Bagaimana mungkin? Semua orang terkejut. Namun, saat berikutnya, mereka berteriak. Ini karena pemuda berjubah hitam itu telah memerintahkan enam zombie untuk menyelam dengan cepat dan menembus tubuh dua murid kultus penyembah bulan. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa saat melihat ini. Teknik macam apa ini? Bagaimana mungkin zombie tidak takut dengan api? Ini di luar akal sehat. Di langit, pemuda berjubah hitam tidak berhenti. Telapak tangannya bergerak lagi. Kenam zombie segera bergegas menuju murid-murid sekte cahaya emas. Para murid sekte cahaya emas menyipitkan mata dan dengan cepat menghindar. Pada saat yang sama, mereka meraum dan melakukan teknik terkuat mereka untuk melawan. Namun kali ini, kenam mumi tersebut tidak langsung menyerbu. Sebaliknya, mereka mengulurkan sepuluh jari mereka. Tiba-tiba, sepuluh jari itu bersinar terang dan meninggalkan tubuh mereka. Seperti sepuluh senjata tersembunyi, mereka menembus kepala tiga murid sekte cahaya emas. Bang, 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 ketiga murid sekte cahaya emas jatuh ke tanah dan darah mengalir keluar. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa saat melihat ini. Mereka terus mundur. Dalam sekejap, lima murid sekte besar terbunuh. Teknik ini terlalu menakutkan. Melihat ekspresi ngeri orang-orang di bawah, pemuda berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak. Bagaimana, sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku? Jika aku tidak menunjukkan beberapa trik, aku khawatir kamu tidak akan mempercayaiku. Sekarang, kalian semua bisa pergi dari hadapanku. Ketiga kristal sub-define tingkat tertinggi itu adalah milikku. Aku akan membunuh siapapun yang berani merebutnya. 1584 Sekarang, kalian semua bisa tersesat. Ketiga kristal tertinggi ilahi itu milikku. Aku akan membunuh siapapun yang berani merebutnya dariku. Pemuda berjubah hitam itu mencibir. Brengsek. Brengsek. Saya tidak bisa menerima ini. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya meraum dengan gila. Itu adalah tiga keping kristal ilahi di bawah standar, yang masing-masing sangat berharga. Sekarang, mereka diminta pergi dan mereka tidak dapat menerimanya. Namun, pemuda berjubah hitam di langit terlalu kuat. Terlebih lagi, metodenya sangat kejam. Dia telah membunuh lima murid sekte besar dalam sekejap. Jika mereka terus tinggal, nyawa mereka akan terancam. Tiba-tiba, semua orang berada dalam dilema dan wajah mereka menjadi pucat. Huh, jangan pikirkan itu. Beraninya kamu membunuh murid sekte cahaya emas. Hari ini, kamu tidak akan pernah pergi. Sekte penyembah bulan tidak akan melepaskanmu. Pada saat itu, sekte cahaya emas dan sekte penyembah bulan menyerah dalam pertempuran dan bergabung untuk membunuh pemuda berjubah hitam di langit. Huh, kamu benar-benar keras kepala. Ayo bermain denganmu. Berani sekali kamu. Saya Wang Dong dari sekte cahaya emas. Aku di sini untuk membunuhmu. Seorang pemuda tampan keluar dari sekte cahaya emas. Dia mengenakan jubah emas dan memegang pedang emas di tangannya. Dia memancarkan aura yang kuat. Dia mempesona seperti matahari. Huh, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Pemuda berjubah hitam itu mencibir. Kemudian, dia mengendalikan zombie umu itu dan menukik ke bawah. Zombie umu itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Seperti sambaran petir ungu, ia melesat ke bawah dengan cepat. Bersamaan dengan itu, ada kabut tebal dan aura hantu yang menakutkan. Ketika seniman bela diri di sekitarnya melihat pemuda berjubah hitam, mereka mundur dengan gugup. Mereka tidak punya pilihan. Pemuda berjubah hitam itu terlalu menakutkan. Auranya sendiri membuat mereka merasa tidak nyaman dan tubuh mereka gemetar. Kecepatan yang luar biasa. Lin Xuan mengerutkan kening saat dia mengamati pemuda berjubah hitam itu dengan hati-hati. Pada saat yang sama, dia memanggil monyet putih kecil dan bersiap untuk merebut tiga kristal ilahi tertinggi. Di sisi lain, Wang Dong, murid dari sekte cahaya emas, meraung dan menebas dengan pedang suci emas. Cahaya pedang bersinar dan berubah menjadi lima pedang kimem pesona yang menebas ke depan. Masing-masing dari mereka seperti sungai emas, dan energi yang melonjak menyebabkan kekosongan bergetar. Adapun pemuda berjubah hitam, dia mengendalikan zombie ungu untuk menghindar dengan cepat, dan dalam sekejap, tiga pedang kimem lagi berhasil dihindari. Adapun dua lainnya, dia mendesak zombie ungu untuk melawan mereka. Zombie ungu itu mengulurkan kedua telapak tangannya. Seperti dua awan petir ungu, awan itu menekan dengan kejam. Segera, cahaya ungu mengelilinginya, dan energi mengerikan melonjak. Itu sangat kuat. Peng! Suara yang mengguncang bumi terdengar saat kedua tangan ungu menekan pedang ki, langsung menghancurkan kedua pedang ki. Hanya satu gerakan saja sudah cukup untuk menghancurkan pedang ki yang menakutkan. Adegan ini menyebabkan semua orang sangat terkejut. Adapun Wang Dong dari gerbang cahaya emas, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia tidak berharap pihak lain menjadi begitu kuat. Sambil mengaum, dia mengacungkan pedangnya lagi dan dengan cepat menyerang. Di saat yang sama, pria berjubah hitam mengendarai zombie ungu dan tiba di depan Wang Dong. Sosok iblis ungu tinggi itu seperti tembok yang tidak bisa ditembus. Itu sangat kuat. Ia mengulurkan telapak tangan ungunya, dan dengan suara siulan, ia dengan cepat meraih ke depan. Wang Dong kaget dan mengangkat pedangnya untuk memblokir. Dentang! Suara benturan logam terdengar, dan seluruh langit bergetar hebat. Kemudian, pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya, dan dua batang kayu pendek muncul, lalu dia lempar ke depan. Tongkat kayunya sangat pendek, panjangnya hanya satu kaki. Mereka sudah sangat tua dan bergelombang. Jika pria berjubah hitam tidak menggunakannya dan melemparkannya ke tanah, tidak ada yang akan melihatnya lagi. Namun, dua tongkat kayu di tangan pria berjubah hitam itu memancarkan kekuatan yang aneh. Cahaya mengerikan muncul, dan seperti dua cakar hantu, cahaya itu langsung merobek langit. Peng! Murid gerbang cahaya emas, Wang Dong, tidak menyangka pria berjubah hitam itu akan melakukan tindakan seperti itu. Dia langsung dipukul dan terlempar sambil muntah darah. Melihat pemandangan ini, penonton pun gempar. Seniman bela diri gerbang cahaya emas meraung dengan marah. Sial, kamu curang. Kalian berdua menyerang satu orang, skill apa itu? Jika kamu mampu, bertarunglah satu lawan satu. Mendengar ini, pria berjubah hitam itu mencibir dengan nada menghina. Idiot, zombie ini adalah senjataku. Bagaimana bisa dihitung sebagai dua orang? Tentu saja kalian lemah, jadi bukan tidak mungkin kalian berdua menyerangku bersama-sama. Aku akan memenuhi keinginanmu dan membuatmu menyerah sepenuhnya. Baiklah, ayo pergi. Di sisi lain, orang-orang dari pemujaan bulan meraung. Kemudian, dua murid menonjol. Membunuh. Ini adalah dua raja bintang empat. Pada saat ini, mereka mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Tubuh mereka bersinar terang, dan mereka sangat kuat. Salah satu dari mereka memegang pedang panjang di tangannya dan menebas ke depan. Cahaya pedang yang menakutkan itu seperti pedang dewa dari alam surgawi. Itu sangat tajam. Murid lain dari kultus penyembah bulan bergerak dan muncul di belakang pria berjubah hitam itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Lalu, dia melambaikan kedua telapak tangannya. Bayangan cahaya bulan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan kekuatan yang melonjak dan agung dengan cepat menyelimuti pria berjubah hitam itu. Satu dari depan dan satu lagi dari belakang, mereka saling menyerang. Kedua ahli itu menyerang pada saat yang sama, dan mereka sangat kuat. Namun, pria berjubah hitam itu mencipir. Dia tiba-tiba berbalik dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, tongkat kayu di tangannya mengeluarkan cahaya hitam. Kedua serangan itu menembus punggung dan bertabrakan dengan telapak tangan cahaya bulan. Di saat yang sama, zombie umu itu melambaikan kedua telapak tangannya. Dengan kekuatan yang mengejutkan, ia bertabrakan dengan cahaya pedang yang menyilaukan, dan ledakan besar terjadi. Apa? Dia memblokirnya. Sangat kuat. Seru kerumunan. Mereka tidak menyangka bahwa dua raja bintang empat bersama-sama tidak dapat menjatuhkan lawannya. Sial! Aku tidak percaya. Murid kultus penyembah bulan yang memegang pedang panjang meraung dan bergegas maju lagi. Bang! 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 Zombie umu itu melambaikan telapak tangannya dan bertabrakan dengan pedang panjang itu puluhan kali. Setiap serangan merobek kekosongan. Segera, murid dengan pedang panjang itu mundur dengan cepat. Lengannya mati rasa, dan wajahnya sangat jelek. Pedang panjangnya adalah harta yang sangat menakutkan, tapi dia tidak bisa melukai lawannya. Fisik seperti apa yang dimiliki zombie umu itu? Bagaimana bisa sesulit ini? Bagaimana ia bisa menolak hartanya dengan tangan kosong? Haha! Berhentilah meronta. Percuma, zombie ini dimurnikan dari mayat raja bintang enam. Anda tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Pria berjubah hitam itu mencibir dan mengatakan berita yang mengejutkan. Apa? Mayat raja bintang enam? Kerumunan orang terkejut, dan kulit kepala mereka mati rasa. Pantas saja zombie umu itu begitu kuat dan kebal. Ternyata itu adalah jenazah raja bintang enam. Raja bintang enam sangat menakutkan. Itu adalah eksistensi yang hampir menjadi yang maha kuasa. Terlebih lagi, yang terkuat di antara mereka hanyalah raja tingkat bintang empat. Bagaimana itu bisa menghancurkan tubuh raja bintang enam? Memikirkan hal ini, wajah orang banyak menjadi sangat jelek. Dalam kegelapan, Lin Xuan juga terkejut. Dia tidak menyangka zombie umu memiliki latar belakang seperti itu. Naga merah mendengus dingin. Bukan apa-apa. Itu hanya zombie. Itu bukan raja bintang enam yang sebenarnya. Darah nagaku dan harta karunmu di bumi bisa menembusnya. 1585. Mendengar ini, Lin Xuan mengangguk. Naga merah itu benar. Zombie ungu bukanlah ancaman bagi mereka. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah mendapatkan tiga kristal sub ilahi. Putih kecil, terserah padamu. Monyet putih kecil itu mengangguk dan mulai mengumpulkan tiga kristal sub ilahi dengan mangkuk kecilnya. Sekarang kekuatan monyet putih kecil telah meningkat pesat dan mencapai alam raja. Ia dapat merebut sesuatu dari alam raja. Namun, begitu monyet putih kecil itu mulai bergerak, pemuda berjubah hitam itu terkekeh di sisi lain. Dia mengendalikan zombie ungu dan langsung tiba di atas kristal sub ilahi. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangannya yang besar berwarna ungu dan meraih kristal sub ilahi. Oh tidak. Ekspresi semua orang berubah drastis. Bahkan Lin Xuan pun terkejut. Dia tidak menyangka pemuda berjubah hitam itu akan menyerang secara tiba-tiba. Berdengung. Pada saat berikutnya, monyet putih kecil itu melakukan suatu teknik dan kristal sub ilahi muncul di mangkuk kecil yang lusuh. Dua lainnya ditangkap oleh zombie ungu. Zombie ungu itu bergoyang dan kembali ke sisi pemuda berjubah hitam itu. Brengsek. Ekspresi semua orang berubah menjadi jelek. Pemuda berjubah hitam itu tertawa keras. Hahaha, hanya aku yang pantas mendapatkan hal seperti itu. Kemudian, dia mengambil kristal sub divine dari tangan zombie ungu itu. Namun, di saat berikutnya, ekspresinya berubah suram. Karena hanya ada dua kristal sub divine di tangan zombie ungu itu. Yang ketiga telah menghilang. Bagaimana ini mungkin? Mengapa salah satunya hilang? Pemuda berjubah hitam itu tidak mengerti apa yang telah terjadi. Namun, saat berikutnya, dia melihat sekeliling dan berteriak dengan dingin, siapa yang berani menyentuh barang-barangku? Pergi dari sini. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apakah seseorang diam-diam menyerang? Namun, mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh. Nak, apa yang harus kita lakukan? Naga merah bertanya di sisi lain. Rebut. Suara linsuan nyaring dan tanpa ragu-ragu. Dia tidak puas hanya dengan satu kristal sub ilahi. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan dua lainnya. Ayo kita serang bersama. Aku akan menghadapi zombie ungu dan kamu menghadapi pemuda berjubah hitam. Linsuan berkata pada naga merah. Tidak masalah. Naga merah mengangguk. Benhuang sudah lama tidak berolah raga. Lalu, dia melolong panjang. Suara seramnya terdengar. Haha, kakekmu yang melakukannya. Bocah, cepat serahkan kristal ilahi di bawah standar. Kalau tidak, Benhuang akan mencabik-cabikmu. Suara ini seperti lolongan hantu, tapi juga seperti lolongan serigala, menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Saat berikutnya, sosok naga merah muncul. Linsuan juga muncul dalam kehampaan. Apa, ada orang lain di sampingnya? Melihat pemandangan ini, penonton pun tercengang. Mereka sama sekali tidak menyadari keberadaan pihak lain. Memikirkan hal ini, mereka terkejut. Ketika pemuda berjubah hitam melihat Linsuan dan naga merah, wajahnya langsung berubah suram. Sial, ini kamu lagi. Kamu berani tampil di hadapanku. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Kali ini, aku pasti akan membunuh kalian berdua dan menyaringmu menjadi mumiku. Suara pemuda berjubah hitam itu sangat seram. Kemudian, dengan raungan marah, dia menyerang Linsuan seperti sambaran petir. Menyerang. Linsuan juga berteriak dengan dingin. Kemudian, dia dan naga merah terbang maju bersama. Linsuan menghadapi zombie ungu, sementara naga merah menyerang pemuda berjubah hitam. Segera, pemuda berjubah hitam dan naga merah terlibat dalam pertempuran. Energi mengerikan menyebar ke segala arah. Di sisi lain, Linsuan menghadapi zombie ungu. Dia melambaikan tangannya dan menyerang ke depan dengan kekuatan yang mengejutkan. Zombie ungu mengeluarkan kabut ungu dari tubuhnya, membentuk cahaya ungu. Kemudian, zombie ungu itu mengeluarkan raungan yang dalam. Kedengarannya seperti auman setan dari neraka, yang membuat bulu kuduk berdiri. Mata abu-abunya memancarkan cahaya yang menakutkan. Itu menakutkan dan sangat menakutkan. Suara mendesing. Zombie ungu itu bergerak seperti sambaran petir, meninggalkan serangkaian bayangan di udara. Itu dibebankan ke Linsuan dengan cepat. Kemudian, ia menyerang dengan kedua telapak tangannya dan bertabrakan dengan energi Linsuan. Ledakan itu terdengar seolah-olah akan menghancurkan langit berbintang. Di saat yang sama, ruang di sekitarnya bergetar hebat. Pertukaran pukulan ini menyebabkan mata semua orang terbelalak karena terkejut. Jejak ketakutan muncul di wajah mereka saat mereka terus mundur. Sangat kuat. Mereka benar-benar bisa bersaing dengan pemuda berjubah hitam dan zombie ungu. Siapa mereka? Para prajurit di sekitarnya terkejut saat melihat pemandangan ini. Bahkan murid-murid sekte cahaya emas dan kultus penyembah bulan tidak dapat mempercayainya. Mereka telah merasakan kekuatan pemuda berjubah hitam dan zombie ungu. Mereka bisa dengan mudah membunuh mereka. Sekarang, ada seseorang yang bisa melawan mereka hingga terhenti. Ini terlalu mengejutkan. Sial, bagaimana mungkin? Pemuda berjubah hitam juga kaget. Dia tidak menyangka akan ada seseorang yang bisa bersaing dengannya dan zombie ungu miliknya. Namun tak lama kemudian, dia menjadi tenang. Dia sangat yakin dengan kekuatannya dan kekuatan zombie ungu itu. Dia percaya bahwa tidak akan lama lagi dia bisa membunuh mereka. Di sisi lain, Lin Suan meraung panjang. Dia mengepalkan tangannya dan mengeluarkan pedang iblis sembilan ketenangan. Cahaya pedang hitam pekat membubung ke langit dengan aura pembunuh dingin yang menggigit. Itu akan menghancurkan seluruh langit. Saat ini, wajah orang-orang di sekitarnya berubah. Pedang Ki yang menakutkan. Siapa anak ini? Mungkinkah dia menjadi murid sekte pedang? Seruan datang satu demi satu. Lin Suan memegang sembilan pedang setan ketenangan di tangannya. Seluruh tubuhnya sangat kuat. Dia menyerang dengan pedangnya. Cahaya pedang hitam yang menakutkan terbang dengan cepat di udara seolah-olah bisa menghancurkan seluruh langit. Dentang. Pedang itu menebas langsung ke arah zombie ungu itu. Ia segera menembus kabut di sekitarnya dan menghantam tubuhnya. Dengan keras, zombie ungu itu terlempar. Ia menghancurkan tiga gunung berturut-turut sebelum berhenti. Tak hanya itu, ada bekas pedang di tubuhnya. Meski tidak dalam, namun sangat jelas terlihat. Apa? Dia melukai zombie ungu itu. Bagaimana ini mungkin? Para seniman bela diri di sekitarnya berseru, terutama para murid sekte pedang emas dan pemujaan bulan. Mereka bahkan membelalak tak percaya. Dia secara pribadi telah merasakan kekuatan zombie ungu. Bahkan jika mereka menyerangnya dengan kekuatan penuh, mereka tidak dapat menembus pertahanannya. Apalagi mereka juga mengetahui kalau zombie ungu itu terbuat dari mayat pangeran bintang enam. Dapat dikatakan bahwa itu sangat kuat. Sebagai raja bintang empat, mereka tidak bisa menerobos sama sekali. Tapi sekarang, seseorang telah melukai zombie ungu itu. Dan budidaya pihak lain. Memikirkan hal ini, mereka buru-buru menoleh. Kemudian, pikiran mereka menjadi kosong. Mereka tercengang. Pihak lain hanyalah raja bintang dua. Bagaimana ini mungkin? Mustahil. Di sisi lain, pemuda berjubah hitam juga kaget. Wajahnya sangat jelek. 1586. Dia bisa merasakan zombie ungu miliknya terluka, namun dia menolak untuk percaya bahwa lawannya dapat melukai zombie ungu miliknya meskipun dia dipukuli sampai mati. Sialan orang ini, bagaimana dia melakukannya? Apakah karena pedang di tangannya? Pemuda berjubah hitam memiliki latar belakang yang luar biasa dan bahkan lebih berpengetahuan. Dia secara alami menyadari bahwa pedang di tangan linsuan luar biasa dan membuat rambutnya berdiri tegak. Artefak tingkat bumi. Sialan, kamu benar-benar memiliki artefak tingkat bumi. Suaranya galak, dan matanya bersinar dengan cahaya keserakahan yang menakutkan. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Artefak kelas bumi bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan di benua ini. Bahkan di dunia token roh sejati ini, tidak semua orang di tanah air timur dapat memilikinya. Setidaknya, tidak ada seorang pun di sini yang memilikinya. Hahaha, Tuhan membantu saya. Saya tidak menyangka akan menemukan artefak tingkat bumi di atas kristal subilahi tingkat tertinggi. Nak, harus kuakui, kamu benar-benar seorang pemburu harta karun. Artefak tingkat bumi ini milikku. Dengan itu, dia tertawa terbahak-bahak. Seperti sambaran petir, dia meninggalkan naga dewa merah tua dan menyerang Lin Suan. Di saat yang sama, dia melambaikan tongkat kayu di tangannya, memancarkan cahaya hitam seperti sabit hitam kematian. Dentang. 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 Lin Suan mengayunkan pedang iblis sembilan ketenangan dan memotong semua serangannya. Di saat yang sama, kerumunan sedang gempar. Semua orang sangat terkejut. Artefak tingkat bumi. Dia sebenarnya menggunakan artefak tingkat bumi. Tidak heran dia begitu kuat. Pantas saja dia bisa melukai zombie ungu. Itu adalah kekuatan artefak tingkat bumi. Siapa dia? Kenapa dia memiliki artefak tingkat bumi? Dan itu tidak terlihat seperti biasa. Siapa yang peduli siapa dia? Karena kita sudah bertemu dengannya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyerang. Para prajurit sekte cahaya emas mencibir. Benar. Dia hanyalah Raja Bintang II. Bagaimana dia bisa memiliki harta karun sebesar itu? Konyol. Hanya pemuja bulan yang berhak mendapatkan harta karun sebesar itu. Di sisi lain, murid-murid kultus penyembah bulan juga terkejut. Pada saat berikutnya, mereka benar-benar berdiri bersama dan terbang menuju Lin Suan. Dari kelihatannya, mereka ingin membunuh Lin Suan dan merebut harta karun tingkat bumi. Huh. Melihat adegan ini, Lin Suan dengan dingin mendengus. Segera, dia mengayunkan pedang iblisnya, dan delapan pedang ki menebas ke bawah. Dia tidak menahan diri sama sekali dalam serangan pedang ini. Karena pihak lain berani membuat desain padanya, maka dia tentu harus membayar harganya. Peng-peng-peng. Delapan garis pedang ki, membawa cahaya tajam dan niat membunuh yang mengerikan, dengan kejam membombardir tubuh para murid sekte cahaya emas dan kultus penyembah bulan. Segera, mereka dikirim terbang, dan darah mewarnai tanah menjadi merah. Apa? Sangat kuat. Melihat pemandangan ini, orang-orang yang datang kemudian semuanya terhenti, ekspresi mereka tidak yakin. Mereka awalnya ingin merebut harta karun tingkat bumi milik pihak lain, tetapi sekarang tampaknya akan sulit untuk melakukannya. Kekuatan pihak lain melampaui ekspektasi mereka. Mampu mengirim delapan ahli terbang dalam sekejap jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Oleh karena itu, untuk sesaat, tidak ada yang berani melangkah maju. Namun mereka tidak menyerah. Huh, biarkan anak itu bertahan sebentar. Saat dia dan pria berjubah hitam itu sama-sama terluka, maka kita akan bergerak. Ide bagus, ayo lakukan itu. Pada saat ini, pria berjubah hitam di langit juga memperlihatkan senyuman yang mengerikan. Dia mengangkat tangannya dan terus-menerus memukul tongkat kayu di tangannya. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat aneh. Suaranya sangat rendah dan aneh, dan membuat kulit kepala terasa kesemutan. Namun, zombie ungu itu mengeluarkan raungan panjang, dan cahaya menakutkan muncul di matanya. Seolah-olah dia telah terlahir kembali dan memperoleh kekuatan yang dahsyat. Kemudian, dia meraung panjang, dan tubuhnya bergoyang. Seperti sambaran petir ungu, dia sekali lagi menerkam ke arah Lin Suan. Namun, Lin Suan tidak bingung sama sekali. Dia sangat tenang. Kemudian, dia melambaikan pedang iblis sembilan kegelapan, dan pedang ki yang menakutkan menebas ke depan, tanpa ampun menebas ke depan. Cahaya pedang menyala dan sangat tajam. Di saat yang sama, naga merah juga dengan cepat bergerak. Tiba-tiba, bayangan pohon palem yang menakutkan muncul dengan cepat, membentuk badai merah yang berputar di udara. Samar-samar, ada bayangan seekor naga yang berputar-putar. Kemudian, badai merah bersinar dengan cahaya dingin dan melaju ke depan dengan cepat. Bang! 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 Zombie ungu besar itu sekali lagi didorong mundur. Apa? Bagaimana ini mungkin? Wajah pria berjubah hitam itu berubah jelek. Dia telah menggunakan keterampilan rahasia untuk merangsang energi zombie ungu, tapi dia tidak menyangka akan didorong mundur. Bagaimana keduanya bisa begitu kuat? Brad, kamu memaksaku melakukan ini. Aku akan membunuh kalian semua. Wajah pria berjubah hitam itu sangat mengerikan. Kemudian, dia memukul tongkat kayu itu lagi, dan irama aneh terdengar di udara. Mengaum! Mengaum! Begitu suara itu terdengar, zombie ungu itu menjadi semakin ganas. Aura kematian yang tak ada habisnya terpancar dari tubuhnya, dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Saat ini, dia seperti raja iblis, dan dia sangat menakutkan. Tak hanya itu, pria berjubah hitam itu kembali mendatangi tubuh zombie ungu tersebut dan menyatu dengannya. Tiba-tiba, energi yang lebih mengerikan menyembur keluar dan menyelimuti seluruh area. Seluruh ruangan sepertinya telah berubah menjadi neraka asura. Membunuh! Lin Suan dan naga merah juga tidak menahan diri. Keduanya meledak dengan energi yang mempesona. Pertempuran itu sangat mengerikan. Pedang Ki melonjak ke langit, dan bayangan naga itu meraung, mengguncang seluruh area. Gunung yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi puing-puing. Bocah! Cepat bunuh dia! Naga merah mendengus dingin, lalu meneteskan setetes darah naga. Oke! Lin Suan menganggup dan mengambil setetes darah naga. Kemudian, dia mengoleskannya pada bilah sembilan pedang iblis tersembunyi. Tiba-tiba, pedang panjang itu mengeluarkan energi aneh. Cahaya merah dan hitam saling terkait, menyebabkan seluruh ruangan bergetar hebat. Sungguh mengerikan. Teknik macam apa ini? Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka terus mundur. Di sisi berlawanan, pria berjubah hitam melihat pemandangan ini dan jantungnya berdebar kencang. Bahkan zombie ungu yang diaduduki mulai mengaum dengan gelisah, seolah-olah telah bertemu musuh alaminya. Sial! Bagaimana mungkin? Menghancurkan. Pria berjubah hitam itu meraung dengan ganas. Telapak tangan ganas surga. Tiba-tiba, zombie ungu itu mengulurkan kedua telapak tangannya, dan dua telapak tangan yang seperti gunung terdorong secara horizontal. Di sisi lain, Lin Suan juga menebas dengan pedangnya. Pedang ini sangat tajam. Apalagi mengandung kekuatan darah naga. Naga merah adalah naga berdarah murni. Darahnya sangat maskulin dan mampu menghancurkan segala kejahatan. Ditambah dengan ketajaman sembilan pedang iblis tersembunyi, bahkan jika zombie ungu itu dimurnikan dari mayat Raja Bintang 6, ia tidak akan mampu melawan sama sekali. Benar saja, di saat berikutnya, cahaya pedang tajam itu jatuh dan langsung memotong kedua telapak tangan ungu itu. Kemudian, ia dengan kejam menebas zombie ungu itu. Engah. Awan bergulung, dan angin menderu-deru. Seluruh ruangan bergetar hebat seolah-olah telah terbelah dua oleh pedang. Apa? Berengsek. Pria berjubah hitam itu merasa ngeri. Tubuhnya bergoyang, dan dia meninggalkan zombie ungu itu. Zombie ungu itu juga meraung dengan marah. Kemudian, itu diselimuti oleh cahaya pedang dan dipotong menjadi dua. Semua orang tercengang. Mereka tidak percaya bahwa Lin Suan telah membunuh zombie ungu itu. Teknik ini terlalu menantang surga. 1587. Semua orang tercengang. Mereka tidak percaya bahwa Lin Fan telah membunuh zombie ungu itu. Metode semacam ini sungguh terlalu menantang surga. Tidak mungkin. Sialan. Itu tidak mungkin. Pria berjubah hitam itu dikirim terbang. Ini karena dia tersapu oleh gempa susulan dari pedang Ki. Meskipun dia tidak terluka parah, Kidan darah di tubuhnya sangat kacau dan melonjak tanpa henti. Namun, dia tidak peduli tentang hal itu sekarang. Dia berada dalam kegilaan. Karena zombie ungu miliknya telah terbelah menjadi dua bagian. Dia tidak bisa mempercayainya. Zombie ungu itu dimurnikan dari mayat Raja Bintang 6. Itu sangat menakutkan. Pria berjubah hitam itu mampu mengalahkan semua seniman bela diri King Rilem Bintang 4. Bahkan jika dia bertemu dengan Raja Bintang 5, dia masih bisa melakukan perlawanan. Tapi sekarang, Raja Bintang 2 telah benar-benar menghancurkan zombie ungu miliknya. Bocah, tunggu saja. Beraninya kau menghancurkan zombiku. Aku tidak akan melepaskanmu. Pria berjubah hitam itu mengertakkan gigi. Wajahnya muram. Lalu, dia berbalik untuk pergi. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Zombie terkuatnya telah dihancurkan. Kamu ingin pergi? Tentu. Tinggalkan kristal ilahi subkelas. Sosok Lin Suan melintas dan menghalangi jalannya. Apa? Anda berani mengambil kristal surgawi subkelas? Anda sedang mendekati kematian. Pria berjubah hitam itu sangat marah. Kenapa kamu membuang-buang nafasmu padanya? Bunuh saja dia dan ambil kristal surgawi subkelas. Kata naga merah dengan dingin. Lin Suan mengangguk. Sepertinya itulah satu-satunya cara. Tubuhnya kembali memancarkan aura tajam. Sinar cahaya pedang mengelilinginya. Wajah pria berjubah hitam itu berubah. Dia telah melihat kekuatan Lin Suan dan naga merah. Tidak sulit bagi mereka untuk membunuhnya. Namun, dia tidak mau menyerahkan kristal subdivine begitu saja. Oleh karena itu, dia meraum dan melambaikan tangannya. Dia memanggil enam mumi lagi dan menyerang ke depan. Sedangkan untuk dirinya sendiri, sosoknya bersinar dan dia lari kekejauhan seperti sambaran petir hitam. Kamu ingin pergi? Naga merah mendengus. Dia melambaikan cakar naganya. Cakar naga besar runtuh. Itu seperti sangkar langit dan bumi yang besar, menyegel seluruh ruang dalam sekejap. Peng! Pria berjubah hitam itu menabrak segel cakar naga besar dan terpental kembali. Wajahnya langsung menjadi lebih jelek. Beraninya kamu menyentuhku. Kamu pasti bosan hidup. Aku dari sekte pengejar mayat. Melihat dia tidak bisa melarikan diri, Pria berjubah hitam itu hanya bisa mengungkapkan identitasnya untuk mengancam semua orang. Apa? Sekte pengejaran mayat sebenarnya adalah sekte itu. Sialan, kenapa mereka datang ke Wastelen Timur? Semua orang sangat terkejut, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Ini karena sekte pengejaran mayat adalah sekte yang sangat jahat dan kuno. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama mereka ada, tapi sepertinya mereka sudah ada sejak zaman kuno. Tidak hanya itu, sekte ini pun sangat aneh. Mereka akan memurnikan mayat dan menggunakannya sebagai senjata untuk bertarung. Dia bahkan telah mengubah dirinya menjadi sesuatu yang bukan manusia atau hantu. Bisa dibilang sangat aneh. Dalam keadaan normal, tidak ada yang mau memprovokasi mereka. Namun, selama bertahun-tahun, sekte pengejaran mayat telah menghilang tanpa jejak. Semua orang mengira mereka tidak akan pernah muncul lagi. Siapa sangka mereka akan muncul lagi? Naga merah juga mengerutkan kening. Namun, dia sudah bisa menebaknya. Di sisi lain, Lin Suan berteriak dengan dingin, Sekte mengejar mayat apa? Saya belum pernah mendengarnya. Jika Anda tidak menyerahkan kristal subdivine hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Sejujurnya, dia memang belum pernah mendengar tentang sekte pengejaran mayat. Bahkan jika dia punya, lalu kenapa? Dia memiliki jiwa pedang naga. Selama dia memiliki energi yang cukup sebagai motivasi, masa depannya tidak akan terbatas. Bagaimana dia bisa takut dengan sekte pengejaran mayat? Oleh karena itu, dia tidak segan-segan menyerang dengan pedangnya. Kamu mendekati kematian. Upil mata pria berjubah hitam itu mengerut. Dia sangat marah. Ia tak menyangka setelah ia mengungkap identitasnya, lawannya tetap berani menyerangnya. Apakah dia tidak tahu betapa menakutkannya sekte pengejaran mayat? Apakah dia tidak takut dengan balas dendam dari sekte Chasingkors? Namun, sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, pancaran pedang yang menakutkan telah menebas ke arahnya. Kamu mendekati kematian, enyah. Pria berjubah hitam itu meraung dan menyerang dengan telapak tangannya. Seketika, pancaran pedang itu hancur. Namun, di saat berikutnya, cahaya pedang yang lebih tajam muncul lagi. Naga biru istirahat. Naga hitam itu bercampur darah merah. Pada saat itu, darah naga dari naga merah sangatlah kuat. Dalam sekejap, pria berjubah hitam itu ditelan. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit dan bumi kehilangan warnanya saat cahaya pedang menyapu. Seluruh ruang menjadi kacau. Ketika semuanya lenyap, pria berjubah hitam itu sudah tidak ada lagi. Hanya ada lubang besar di tanah. Dia terbunuh. Melihat pemandangan ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Mereka tidak dapat mempercayainya. Pria berjubah hitam yang menakutkan terbunuh dengan satu serangan. Ini terlalu sulit dipercaya. Pada saat ini, mereka memandang linsuan dengan ketakutan di mata mereka. Meskipun pemuda ini hanyalah Raja Bintang II, kekuatannya telah melampaui kekuatan mereka. Faktanya, semua orang merasa ingin melarikan diri. Mereka tidak lagi berani memikirkan tentang pedang linsuan. Linsuan melambaikan tangannya dan menyingkirkan dua kristal sub ilahi. Kemudian, dia melihat sekeliling, mengintimidasi semua orang. Sambil mendengus dingin, dia dan naga merah berubah menjadi dua seberkas cahaya dan menghilang di udara. Setelah mereka pergi dalam waktu yang lama, para seniman bela diri di sekitarnya menghela nafas lega. Itu terlalu menakutkan. Cahaya pedang yang dipancarkan oleh pihak lain membuat mereka merasa seperti tercekik. Untungnya, pihak lain telah pergi dan tidak menyerang mereka. Kalau tidak, mereka pasti akan mendapat masalah besar. Mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa di sini. Di sisi lain, linsuan dan naga ilahian Hong bergerak dan tiba di gua yang aman. Kemudian, dia memberikan kristal sub divine kepada naga merah. Dia memegang dua sisanya di tangannya dan dengan cepat menyerapnya. Dia tidak akan menyimpan harta tersebut untuk mencegah orang lain merampasnya. Dia mungkin juga mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Energi murni melonjak dan berubah menjadi cahaya menyilaukan yang mengelilinginya. Setelah setengah hari, linsuan membuka matanya. Energi spiritual dalam tubuhnya telah meningkat secara signifikan, namun tidak ada terobosan. Ini normal, linsuan tidak terkejut. Ini karena jumlah energi yang dia butuhkan untuk menerobos beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Dua kristal ilahi di bawah standar tingkat tertinggi tidak cukup sama sekali. Namun panen kali ini tidak sedikit. Kekuatan linsuan meningkat sekali lagi. Setidaknya di antara raja bintang empat, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Di sisi lain, naga ilahian Hong juga telah menyerap kristal sub ilahi. Dia merasa belum merasa cukup. Keduanya berdiskusi sebentar dan melanjutkan perjalanan mereka. Kali ini, mereka terbang menuju bagian terdalam gunung Feng. Sebab, telah terjadi perubahan yang mengejutkan. Seseorang telah menggunakan teknik yang kuat untuk merobek penghalang di dalam, menyebabkan kih hantu yang tak ada habisnya melonjak keluar. Namun perubahan ini juga memungkinkan orang-orang di luar akhirnya bisa masuk. 1588. Kih hantu di gunung Feng sangat padat. Semakin jauh seseorang masuk, semakin menakutkannya. Pada akhirnya, Lin Suan tidak punya pilihan selain mengaktifkan jiwa pedang naga besar untuk melindungi dirinya sendiri. Naga merah juga mengaktifkan pertahanannya, dan darah naga di tubuhnya melonjak. Saat ini, sudah ada banyak seniman bela diri. Mereka berada dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5, atau selusin atau lebih, membentuk kelompok-kelompok kecil. Hampir tidak ada orang yang bertarung sendirian seperti Lin Suan. Oleh karena itu, banyak orang terus menilai Lin Suan. Namun, tidak ada yang mengambil tindakan gegabuh. Itu karena mereka yang bisa datang ke sini bukanlah orang bodoh. Selain itu, mereka tahu bahwa karena Lin Suan bisa muncul di sini, dia harus memiliki kekuatan untuk melakukannya. Mereka tidak memiliki energi ekstra untuk peduli pada Lin Suan karena ada perubahan lain di depan mereka. Salah satu pegunungan ditembus, dan kih hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul. Warnanya hitam seperti tinta dan sangat mengerikan. Tidak hanya itu, puluhan ribu mayat yang terkubur di pegunungan berubah menjadi zombie dan hantu di bawah pengaruh ki hantu. Puluhan ribu dari mereka menyerang para seniman bela diri ini. Membunuh. Raungan marah terdengar satu demi satu. Para pembudidaya ini tidak ragu-ragu dan menunjukkan kekuatan mereka yang kuat untuk melawan. Itu karena mereka tidak bisa bergerak maju tanpa membunuh hantu-hantu tersebut. Di antara mereka, ada beberapa tokoh yang sangat berkuasa. Bahkan Lin Suan dan naga merah pun terkejut. Aura orang-orang ini terlalu kuat. Darah di tubuh mereka bergemuruh dan bahkan menghasilkan suara guntur. Sangat kuat. Siapa mereka? Lin Suan sangat terkejut. Maha kuasa. Ekspresi naga merah juga serius. Ketika seorang seniman bela diri mencapai tingkat Raja Bintang 7 atau lebih, mereka akan diberi gelar yang maha kuasa. Orang seperti ini terlalu menakutkan. Dengan mengangkat tangan, mereka dapat menghancurkan gunung dan sungai serta memetik bintang dan menangkap bulan. Paling tepat menyebut mereka maha kuasa. Maha kuasa. Mendengar itu, Lin Suan terkejut. Dia menoleh dan berpikir, apakah ini keberadaan Raja Bintang 7 atau lebih. Benar-benar menakutkan. Aura yang dipancarkan orang-orang itu saja sudah cukup membuatnya bergidik ketakutan. Tampaknya ini adalah pakar sejati yang tiada taranya. Benar saja, beberapa yang maha kuasa di depan menderu dengan dingin. Segera, mereka melambaikan telapak tangan mereka, dan banyak tangan raksasa turun dari langit. Dalam sekejap, semua zombie dan hantu di bawah terbunuh. Adapun seniman bela diri di sekitarnya, mereka semua terkejut dan mundur satu demi satu, takut mereka akan terlibat. Lin Suan dan naga merah juga mundur ke tempat yang aman. Di depan mereka, aura hantu memenuhi langit dan energi melonjak. Segera, beberapa tangan yang menutupi langit menghancurkan semua makhluk hantu dan zombie. Ini adalah kekuatan dari makhluk yang kuat. Dengan mengangkat tangannya, dia mampu memusnahkan puluhan ribu hantu. Pada saat ini, semua orang tercengang. Huff, kamu hanya hantu belaka. Kamu ingin menghentikanku? Sungguh menggelikan. Suara dingin terdengar, menyebabkan kekosongan bergetar. Itu adalah seorang pria parubaya berjubah putih. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya pedang yang cemerlang. Siapa sangka akan muncul makam kuno di Feng San Fan? Jarang sekali. Di sisi lain, terdengar tawa hangat. Kemudian, seorang biksu muncul di langit. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya Buddha. Cahayanya begitu terang sehingga menekan semua aura hantu di sekitarnya. Kekuatan Dharma Guru semakin murni. Teknik Prajna Intan mungkin telah dikembangkan hingga tingkat ketujuh. Suara lama lainnya terdengar. Kemudian, seorang lelaki tua yang abadi muncul. Dia dikelilingi api dan mengenakan jubah. Dia tampak seperti makhluk abadi. Dan Chen Xi, kamu juga di sini. Yang lain menoleh. Lin Suan, di sisi lain, sangat terkejut. Meskipun dia tidak mengenal pendeta tau tua di langit, dia sangat akrab dengan namanya. Dan Chen Xi adalah ketua Sekte Dan Song. Dengan kata lain, pendeta tau tua di langit adalah Master Sekte Dan Song saat ini, dan Chen Xi. Dia tidak menyangka bahkan Master Sekte Dan Song akan datang. Lin Suan sangat terkejut. Nak, hati-hati, naga merah mengingatkannya, pil gelombang biru yang muncul di Dan Song mungkin ada hubungannya dengan Dan Chen Xi. Lin Suan mengangguk. Memang tidak masuk akal jika Dan Chen Xi tidak mengetahui hal sebesar itu. Dia hanya tidak tahu apakah itu ulah Dan Chen Xi. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak ingin ada hubungannya dengan dia. Setelah itu, dua makhluk kuat muncul. Sekarang, ada total lima makhluk kuat yang berdiri di langit, menyebabkan kekosongan terdistorsi dan terdistorsi. Salah satunya adalah pria parubaya berjubah putih yang dikelilingi oleh cahaya pedang. Dia adalah sosok kuat dari Sekte Cahaya Emas. Biksu itu adalah tokoh kuat di Kuil Kuda Putih. Namun, agama Buddha sebagian besar ada di Gurun Barat dan jarang ditemukan di Gurun Timur. Tapi masih ada beberapa. Kuil Kuda Putih adalah salah satu tempat suci Buddha yang terkenal. Dan Chen Xi adalah ketua Sekte Dan Song. Ada juga seorang wanita parubaya. Dia adalah sosok yang kuat dari Sekte Penyembah Bulan. Yang terakhir dikelilingi aura hantu yang membuat kulit kepala orang tergelitik. Banyak seniman bela diri bahkan mengira dia adalah zombie atau hantu. Namun, dia memang seorang kultifator yang kuat. Dia adalah sosok yang kuat dari Sekte Pengejaran Mayat. Ketika sosok kuat dari Sekte Pengejaran Mayat ini muncul, tokoh kuat lainnya segera mengerutkan kening. Ini karena Sekte Pengejaran Mayat biasanya berada di Pegunungan Selatan, dan hampir tidak ada di hutan belantara timur. Tapi sekarang, dia sudah muncul. Itu sangat aneh. Huff! Aku tidak menyangka Sekte Pengejaran Mayat akan datang ke sini. Sungguh mengejutkan. Usan, tokoh sakti dari Kuil Kuda Putih, berkata dengan dingin. Mereka adalah umat Buddha yang menaklukkan setan dan setan, dan mereka paling banyak mengembangkan teknik yang pihak lain jelas mengembangkan Goldao, yang merupakan kebalikan dari teknik Buddhis. Ketika keduanya bertemu, aura mereka bertabrakan, menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Kenapa? Aku tidak boleh datang. Gunung Feng sangat cocok untuk Sekte Pengejaran Mayat kami. Sosok kuat dari Sekte Pengejar Mayat berkata dengan dingin, suaramu seperti hantu. Membuat kulit kepala orang tergelitik. Keledai botak tua, jika kamu berani tidak menghormatiku lagi, aku akan menyempurnakanmu menjadi zombie. Sosok kuat dari Sekte Pengejaran Mayat memelototi pusan dan berkata dengan galak. Aura Buddha di tubuh pihak lain membuatnya sangat tidak nyaman. Huff! Sempurnakan aku menjadi zombie. Kamu benar-benar membual tanpa malu-malu. Mengapa saya tidak menyucikanmu terlebih dahulu? Usan berteriak dengan dingin. Tubuhnya bersinar terang, dan dia berjalan dalam kehampaan seperti seorang Buddha. Huff! Aku tidak takut padamu. Keduanya menolak untuk menerima satu sama lain, dan aura mereka menjadi semakin kuat. Namun, saat ini, dan Chen Xi melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan keras, mengapa kalian berdua begitu marah? Karena kita semua di sini untuk makam besar kuno, tidak perlu bertengkar di sini. Mengapa kita tidak bekerja sama untuk sementara waktu untuk membuka semua segelnya? Bagaimana menurutmu? Oke. Pria parubaya dari sekte cahaya emas menganggup terlebih dahulu. Kemudian, wanita berbaju merah dari sekte penyembahan bulan juga setuju. Pada akhirnya, sosok kuat dari sekte pengejar mayat dan pusan dari kuil kuda putih mendengus dingin, tapi mereka tidak menolak. 1589 Meskipun mereka adalah sosok perkasa dengan kekuatan luar biasa, makam kuno besar bukanlah permainan anak-anak. Itu pasti penuh dengan bahaya dan segel yang tak terhitung jumlahnya. Memang merupakan ide bagus bagi mereka berlima untuk bekerja sama untuk sementara waktu. Kalau begitu, ayo pergi. Dan Chen Xi berkata sambil naik ke udara. Yang maha kuasa lainnya mengikuti. Tetua muram dari sekte Chasingkors mengerutkan kening. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap kerumunan di bawah. Tatapannya berubah menjadi cahaya pedang hitam yang menembus kehampaan. Oh tidak. Di tengah kerumunan, ekspresi linsuan berubah drastis. Tubuhnya bergoyang dan membentuk klon di tempat. Kemudian, tubuh aslinya langsung bersembunyi. Uff. Pada saat berikutnya, klon tersebut ditusuk dan kemudian hancur berkeping-keping. Dan ketika seniman bela diri di sekitarnya melihat ini, terdengar ledakan seru, sangat ketakutan. Mereka tidak menyangka sosok perkasa di langit akan menyerang mereka. Sial, apa yang kamu lakukan? Ekspresi pria parubaya dari sekte cahaya emas menjadi gelap ketika dia melihat ini. Itu karena ada banyak murid dari sekte cahaya emas ke arah di mana sosok perkasa dari sekte pengejaran mayat menyerang. Yang lain juga menoleh dengan ekspresi tidak ramah. Biasanya, orang-orang seperti mereka tidak akan mengambil tindakan melawan junior. Namun, sosok perkasa dari sekte casing kors ini berani menyerang. Sungguh tak tertahankan. Dihadapkan pada tatapan bertanya-tanya dari yang lain, sosok perkasa dari sekte pengejaran mayat tidak takut. Di antara para kultifator di bawah ini, aku menemukan seseorang dengan ki hantu mayat. Dia pasti bertarung dengan murid-murid dari sekte pengejaran mayatku. Tentu saja kita harus membunuh orang seperti ini. Mendengar ini, murid-murid di bawah mengernyitkan mulut dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Dia harus dibunuh hanya karena dia bertarung dengan murid-murid casing kors sek. Itu terlalu berlebihan. Namun, usan berteriak dengan dingin, jika kamu berani menyerang lagi, jangan salahkan aku karena tidak menahan dan menekanmu. Pria parubaya dari sekte cahaya emas dan wanita berbaju merah dari pemujaan bulan juga memandangnya dengan tatapan tidak ramah. Lagipula, orang dari sekte casing kors ini tidak bermain sesuai aturan. Dia terlalu menjadi ancaman bagi murid sekte mereka. Namun, sosok perkasa dari sekte pengejaran mayat berkata dengan dingin, karena orang itu telah terbunuh, saya tidak akan menyerang. Baiklah, ayo pergi, kata Dan Chen Zi lantang. Pada saat ini, Dan Chen Zi berkata dengan suara yang jelas, setelah itu, mereka berlima menganggup dan berubah menjadi seberkas cahaya lagi, terbang ke depan. Di tengah kerumunan, Lin Xuan juga menghela nafas lega. Baru saja, dia menggunakan klon untuk menghindari serangan pihak lain. Di saat yang sama, dia menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan auranya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan jiwa pedang naga besar untuk menghilangkan aura hantu lemah di tubuhnya. Lalu, dia menghela nafas lega. Itu terlalu menakutkan. Jika bukan karena refleksnya yang cepat dan banyaknya teknik rahasia di tangannya, dia pasti sudah terbunuh sekarang. Sekte pengejar mayat terkutuk. Lin Xuan mengertakkan gigi, tatapannya gelap. Mulai sekarang, dia akan lebih berhati-hati. Tapi sekarang, dia tidak memiliki aura yang tidak biasa di tubuhnya, jadi pihak lain seharusnya tidak bisa menemukannya. Setelah itu, dia berbaur dengan kerumunan seniman bela diri dan berangkat ke depan. Dengan lima sosok perkasa yang membuka jalan, kecepatan mereka sangat cepat. Bahkan jika ada hantu kuat yang muncul, mereka akan dibunuh dengan satu serangan telapak tangan. Terlebih lagi, belum lama ini, dua makhluk rangka yang tingginya lebih dari 300 meter telah muncul. Namun, mereka telah sepenuhnya dihancurkan oleh bulan yang dipanggil oleh wanita dari sekte penyembah bulan itu. Metode ini sekali lagi menyebabkan semua orang sangat terkejut. Lin Xuan juga tahu bahwa meskipun wanita itu tampak berusia 30-an, usia sebenarnya mungkin lebih dari seribu tahun. Mungkin hal yang sama terjadi pada orang lain. Akhirnya, rombongan memasuki bagian terdalam gunung Feng. Di sana, aura hantu yang tak ada habisnya melonjak dan berubah menjadi empat naga hantu. Mereka berputar-putar dan menyeret peti mati perunggu raksasa. Auranya terlalu menakutkan. Sekali melihatnya akan membuat orang gemetar. Jika bukan karena lima sosok perkasa yang berdiri di depan, seniman bela diri di sekitarnya tidak akan mampu menahannya. Lin Xuan dan naga merah berbaur dengan kerumunan dan melihat ke depan. Kali ini, hei itu juga berseru. Itu adalah peti mati perunggu raksasa. Makam kuno ini terlalu aneh. Apa yang coba dilakukannya? Lin Xuan bingung. Ada apa? Ada apa dengan peti mati perunggu itu? Di sampingnya, naga merah menjelaskan, biasanya, peti mati kayu digunakan. Sangat sedikit orang yang menggunakan peti mati logam. Peti mati apapun yang terbuat dari logam sangatlah aneh. Saya tidak menyangka akan ada peti mati perunggu di makam kuno ini. Benar saja, lima sosok perkasa di depan mengerutkan kening ketika mereka melihat pemandangan ini. Ini sebenarnya peti mati perunggu. Sungguh mengejutkan. Aura hantu di sekitarnya terlalu tebal. Saya tidak bisa melihat dengan jelas. Saat beberapa dari mereka berbincang, pusan dari kuil kuda putih melambaikan tangannya. Segel Buddha mendorong keluar dan merobek aura hantu yang kental itu. Segera, pemandangan di dalam tampak jelas di depan mata semua orang. Kemudian, semua orang terkejut dan menghirup udara dingin. Bahkan pupil kelima sosok perkasa itu mengerut dan wajah mereka berubah serius. Itu karena mereka menemukan ada kristal seukuran batu kilangan di dekat peti mati perunggu. Itu bersinar terang. Pada saat yang sama, ada energi yang sangat murni. Kristal ilahi. Sosok-sosok perkasa itu terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Setelah seniman bela diri di sekitarnya mendengarnya, mereka semua menghirup udara dingin. Kristal ilahi. Mereka tidak mengira kristal itu adalah kristal ilahi. Terlebih lagi, itu adalah bagian yang sangat besar. Pada saat ini, bahkan Heitu dan Naga Merah sangat terkejut. Kristal ilahi adalah harta karun sejati. Kristal-kristal itu bahkan lebih berharga daripada kristal ilahi di bawah standar kualitas tertinggi. Sepotong kristal ilahi setara dengan kristal ilahi di bawah standar kualitas tertinggi yang tak terhitung jumlahnya, apalagi pecahan sebesar itu. Naga Merah segera menjadi bersemangat. Jika dia bisa mendapatkan kristal ilahi itu, dia bisa segera memulihkan kultifasinya dan bahkan meningkatkannya. Lin Suan juga sangat terkejut ketika mendengarnya. Lalu, dia melihat ke depan dengan tatapan berapi-api. Dia tidak menyangka harta karun yang tiada taranya akan muncul di sini. Adapun Heitu, dia langsung berkata, jangan pikirkan itu. Kalian berdua tidak punya kesempatan. Mari kita tidak membicarakan peti mati perunggu itu dulu. Jelas tidak sesederhana itu. Sekalipun ada lima sosok perkasa di sini, Anda tidak akan bisa mengalahkan mereka. Jadi, jangan pernah berpikir tentang kristal ilahi itu. Lin Suan menghela nafas. Adapun Naga Merah, dia juga sangat tidak rela. Efcek, jika Benhuang berada di masa jayanya, dia pasti sudah merebutnya sejak lama. Di depan mereka, lima sosok perkasa juga memiliki tatapan berapi-api karena mereka lah yang paling mungkin mendapatkan kristal ilahi. Namun, meski tatapan mereka berapi-api, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Ini karena pemandangannya terlalu aneh. Seseorang yang telah mati demi Tuhan tahu berapa tahun telah dipelihara dengan kristal ilahi yang begitu berharga. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia benar-benar ingin dilahirkan kembali? Makam siapa ini? Bagaimana dia bisa punya ide yang begitu berani? Iya, dia tidak hanya dikuburkan di tempat seperti gunung Feng, tapi dia juga dipelihara dengan harta karuntia dataraf seperti kristal ilahi. Apa yang dia coba lakukan? 1590 Beberapa dari mereka berdiskusi dengan ekspresi tidak yakin. Para prajurit di sekitarnya berseru. Tentu saja mereka tidak berani punya ide dan hanya bisa menonton pertunjukannya. Lin Suan juga tidak tinggal diam. Dia diam-diam melakukan suatu teknik dan bersiap untuk menyelidikinya. Sebagai penerus pedang naga, dia telah memperoleh banyak teknik bela diri dari penerus keempat pedang naga, serta ajaran Heitu. Oleh karena itu, teknik rahasia di tangannya tidak ada habisnya. Misalnya, teknik yang bisa menyembunyikan aura seseorang sehingga yang maha kuasa pun tidak bisa mendeteksinya. Misalnya, teknik kloning dan mata surgawi dao bela diri saat ini. Mata surgawi dao bela diri juga merupakan seni bela diri dewa yang sangat berharga. Bahkan di keluarga kuno dan tempat suci yang tak tertandingi, itu bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari oleh siapapun. Untungnya, Heitu memiliki teknik seperti itu, sehingga Lin Suan bisa mempelajarinya. Setelah diam-diam mengaktifkan mata surgawi dao bela diri, mata Lin Suan menjadi sangat dalam, dan bahkan ada tanda aneh yang berkedip-kedip. Saat berikutnya, dia melihat ke depan. Mata surgawi marsial dao sangat ajaib dan diklaim mampu melihat segala sesuatu dan membedakan antara kepalsuan dan kepalsuan. Benar saja, Lin Suan memperhatikan bahwa aura hantu di depannya menjadi lebih redup. Tatapannya bahkan bisa langsung menembusnya dan mendarat di peti mati perunggu besar itu. Tidak hanya itu, Lin Suan juga menemukan sesuatu yang lebih ajaib. Artinya, pandangannya langsung tertuju pada peti mati perunggu, melihat ke dalam. Namun, yang mengejutkannya adalah tidak ada mayat di dalamnya, melainkan peti mati kristal. Peti mati kristal itu sangat jernih dan memancarkan cahaya warna-warni. Hanya saja tidak ada yang memperhatikannya di dalam peti mati perunggu. Apa yang sedang terjadi? Ini sebenarnya peti mati resmi ganda. Lin Suan terkejut. Lalu, dia mengirimkan apa yang dilihatnya kepada naga merah dan Heitu. Setelah keduanya mendengarnya, mereka juga sangat terkejut. Ini luar biasa. Apa yang orang ini coba lakukan? Peti mati ganda sangat langka sejak zaman kuno. Mungkinkah orang itu benar-benar hidup kembali? Keduanya kaget. Pada saat ini, mata Lin Suan melebar. Karena dia menemukan sesuatu yang lebih sulit dipercaya. Karena Lin Suan menemukan ada bayangan buram melayang menuju peti mati perunggu di depannya. Namun, dialah satu-satunya yang menyadarinya. Orang-orang di sekitarnya sepertinya tidak menyadarinya sama sekali. Bahkan kelima yang maha kuasa tidak menyadarinya. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu manusia atau hantu? Lin Suan terkejut. Dia dengan cepat mengaktifkan mata surgawi Marsial Dao untuk melihat lebih dekat. Hal ini terlalu aneh. Sebenarnya ada seseorang yang bisa menghindari semua orang tanpa ada yang menyadarinya, termasuk lima yang maha kuasa. Orang itu melayang menuju peti mati perunggu. Apa yang dia coba lakukan? Apakah itu untuk merebut peti mati kristal lima warna? Atau kristal ilahi seukuran batu kilangan itu? Lin Suan tidak tahu, tapi dia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Namun saat berikutnya, saat dia melihat wajah orang itu, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan berteriak. Alasannya karena sosok buram di depan mereka sebenarnya adalah Dan Chen Xi. Benar sekali, wajah itu adalah wajah Dan Chen Xi. Itu persis sama tanpa perubahan apapun. Pada saat itu, sosok ilusi itu langsung melayang ke peti mati perunggu. Sepertinya dia ingin menyerang peti mati kristal lima warna. Apa yang sedang terjadi? Kenapa itu Dan Chen Xi? Lin Suan tidak berani mempercayainya. Jika sosok ilusi itu adalah Dan Chen Xi, lalu siapakah sosok sebelum mereka? Dua Dan Chen Xi, atau apakah itu klon teknik rahasia? Lin Suan tidak tahu, tapi dia menyadari bahwa Dan Chen Xi terlalu aneh. Tidak hanya dia diam-diam mencuri peti mati perunggu, tapi dia juga terhubung dengan pil gelombang biru yang aneh. Dia benar-benar orang yang berbahaya. Namun, pada saat itu, pria parubaya di pintu emas berbicara. Karena kita sudah menemukan peti matinya, ayo kita lakukan. Buka peti mati dan lihat harta apa yang ada di dalamnya. Mendengar itu, yang maha kuasa lainnya mengangguk dan bersiap menyerang. Lin Suan memberikan perhatian khusus pada Dan Chen Xi. Dia menyadari bahwa Dan Chen Xi hanya mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa. Sepertinya dia tidak seantusias sebelumnya. Pada saat itu, Pusan yang maha kuasa dari kuil kuda putih juga menoleh dan berbicara kepada para penggarap di belakangnya. Selanjutnya, kita akan mematahkan formasinya. Saya khawatir akan ada energi mengerikan yang keluar. Anda sebaiknya mundur agar tidak terpengaruh dan kehilangan nyawa. Mendengar itu, banyak petani yang segera mundur. Mereka tidak berani mendekat. Jika yang maha kuasa berkata demikian, maka itu pasti akan sangat berbahaya. Di tengah kerumunan, Lin Suan dan naga merah juga mundur. Namun, mata Lin Suan menjadi lebih dalam. Dia mengaktifkan mata surgawi marsial daunnya secara ekstrim. Kelima yang maha kuasa membentuk barisan dan berjalan ke depan. Lalu, aura hantu di depan mereka tiba-tiba melonjak. Angin kencang melanda, menyebabkan langit dan bumi berubah. Aura dingin yang mengerikan terpancar dari peti mati perunggu. Tampaknya itu memperingatkan kelima yang maha kuasa. Huff! Pria parubaya di pintu emas mendengus dingin dan menyerang lebih dulu. Dia melambaikan tangannya. Tiba-tiba terdengar suara dentang. Cahaya pedang besar melintas di langit, dengan mudah membelah seluruh ruangan. Di sisi lain, wanita berbaju merah dari pemujaan bulan juga melambaikan tangannya. Tiba-tiba, bulan purnama muncul di langit. Itu bersinar terang, menyebabkan seluruh ruangan runtuh. Usan berteriak dengan suara rendah. Segel Buddha dikeluarkan dari telapak tangannya, memancarkan cahaya yang menyelaukan. Yang maha kuasa dari sekte pengejar mayat juga mencibir. Dia melambaikan lengan bajunya. Tiba-tiba, bola cahaya hitam melesat ke depan dengan cepat. Itu berubah menjadi kepala hantu, bersirkulasi dengan aura dingin. Akhirnya dan Chen Xi pun menyerang. Langit penuh api melayang di udara dan melesat ke depan. Lima yang maha kuasa menyerang. Itu sangat menggemparkan. Momentumnya sangat menakutkan. Seluruh pegunungan Feng berguncang hebat seolah-olah akan runtuh kapan saja. Peti mati perunggu di depan mereka benar-benar marah. Itu memancarkan aura hantu dan terhubung dengan formasi di sekitarnya. Itu terkondensasi menjadi delapan naga hantu, mengaum ke segala arah. Saat itu, langit dan bumi kehilangan warnanya. Rune dan aura hantu yang tak terhitung jumlahnya bersinar di udara. Seluruh ruangan berada dalam kekacauan. Orang-orang di kejauhan kaget. Kelopak mata mereka bergerak-gerak liar. Untungnya, dengan peringatan pusan, mereka mundur lebih awal dan tiba di tempat yang aman. Kalau tidak, dampak energi ini saja sudah cukup untuk membunuh mereka ribuan kali lipat. Apakah ini kekuatan yang maha kuasa? Mereka sangat kuat. Lin Xuan melihat pemandangan itu. Dia juga bersemangat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Kapan saya bisa mencapai tingkat kekuatan tempur ini? Dia mendambakannya. Tidak masalah. Selama kamu memiliki cukup kristal energi, cepat atau lambat kamu akan mencapai level ini, kata Hei Tu perlahan. Mendengar itu, Lin Xuan mengangguk. Kemudian, dia menggunakan mata surgawi marsial daunnya lagi dan menatap ke depan. Pada saat yang sama, dia memperhatikan dengan ama pemandangan di dalam peti mati perunggu. Pertempuran di luar telah terjadi. Namun, sosok ilusi masih duduk bersila di dalam peti mati perunggu. Tampaknya itu memecahkan peti mati kristal lima warna. Namun, pada saat itu, terjadi ledakan yang keras. Seluruh dunia berguncang. Ekspresi semua orang berubah. Mereka semua menoleh. Bahkan Lin Xuan mengerutkan kening. Ternyata formasi di depan mereka telah dipatahkan oleh kelima yang maha kuasa. Mereka kuat sepanjang masa. Setelah menghilangkan semua aura hantu, mereka akhirnya sampai di depan peti mati perunggu. Saat itu, mereka berlima tidak bisa lagi tenang. Mereka melihat peti mati perunggu yang tinggi dan kristal dewasa ukuran batu kilangan di depan mereka. Semua orang bersemangat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.